Intro Kaisang komedian paling jenaka Karyudi Sutajah Putra Kata nebeng langsung viral Begitu diucapkan Kaisang pengharap saat menyambangi KPK selasa lalu Kaisang bermaksud memberikan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi saat bersama istrinya Erina Gudono pelestiran ke Amerika Serikat 18 Agustus 2004 Kaisang mengklaim menumpang atau nebeng jet pribadi milik temannya Jenakanya teman berinisial Y itu tidak ada di dalam pesawat yang ditumpangi 4 orang Kaisang, Erina, kakak Erina, dan staffnya Dalam KPBI nebeng berarti ikut serta Makan, naik kendaraan, dan sebagainya Secara cuma-cuma Pertanyaannya Bagaimana bisa Kaisang nebeng atau ikut serta naik kendaraan tanpa membayar Sedangkan yang ditepengi tidak ada di dalam pesawat yang sama Ibarat sebuah drama Ada karakter figuran Tapi tidak ada karakter utama Lalu apa bisa disebut sebagai drama Nebeng ala Kaisang pun menjadi jenaka Bahkan mungkin lebih jenaka daripada lelucon dan komedian manapun Kaisang mungkin perlu dinobatkan sebagai komedian paling jenaka di Indonesia saat ini Kaisang mampu membalikkan logika dari irasional menjadi rasional Dari rasional menjadi irasional Seperti politisi pada umumnya Kaisang ternyata punya logika sendiri Rasional buktinya KPK mau percaya Irasional buktinya publik tak mau percaya begitu saja Bahkan publik tertawa geli mendengar lelucon Kaisang yang sesungguhnya tidak lucu itu Lelucon atau dagelan Kaisang memenuhi kriteria sebuah komedi Yaitu serius itu lucu Lucu itu serius Dugaan gratifikasi Kaisang sebagai anak seorang presiden adalah serius Bahkan sangat serius Sebab bisa berujung pada tindak pidana korupsi Tetapi Kaisang sanggup membuat keseriusan itu menjadi dagelan Dagelan yang disampaikan dengan mimik serius Kaisang benar-benar komedian sejati Lantas siapa Ye teman Kaisang itu? Dari kabar yang rame tersiar Ye diduga adalah konglomerat asal Singapura Geng Ye pemilik Silai Metid yang membawa perusahaan game online Garena dan Shopee Marketplace yang beroperasi di Indonesia Harta Geng Ye disebut mencapai 49,6 triliun rupiah Semasa menjabat wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka yang merupakan kakak kandung Kaisang Menjalin kerjasama dengan Shopee Mungkin dari sinilah Kaisang berteman dengan Geng Ye Apalagi Kaisang adalah anak presiden Konglomerat mana yang tidak tertarik dan berkepentingan dengan anak presiden Kaisang memang jenaka Jenakanya tingkah Kaisang juga terlihat ketika ketua umum PS ini Seolah raib usai unggahan Ena Gudono Tentang jet pribadi yang viral di media sosial Sampai-sampai ada yang melaporkan Kaisang hilang ke Polda Miturja Kini Kaisang sudah ditemukan Kejenakaan Kaisang lainnya adalah ketika Ia menyambangi Dewan Pengawas KPK Bukan Direkturat Gratifikasi Atau Direkturat Penerimaan Layan Pengaduan Masyarakat Padahal tugas Dewas tidak bersentuhan langsung dengan urusan gratifikasi Tidak itu saja Tingkah Kaisang yang tak kalah jenaka Saat didapuk menjadi ketua umum PSI Hanya dua hari setelah masuk menjadi anggota PSI Tidak ada kaderisasi Tidak ada latihan Apalagi setelah Mahkamah Agung menerbitkan putusan yang memungkinkan Kejenakaan Kaisang lainnya ketika menggubung-gubu Tidak maju sebagai calon gubernur Wakil gubernur di PKD 2004 Padahal umurnya belum genap 30 tahun Apalagi setelah Mahkamah Agung menerbitkan putusan yang memungkinkan Kaisang lolos ikut kontestasi Beruntung Mahkamah Konstitusi menganulir putusan MK Kaisang gagal melaju ke Pilkada KPK ternyata tak kalah jenaka dengan Kaisang Deputi pencegahan dan monitoring KPK Pahala Nainggolan Menyetarakan biaya perjalanan Kaisang Menggunakan jet pribadi bersama istri Kakak Ipar dan staffnya itu Dengan nominal 90 juta per orang Dengan estimasi harga tiket pesawat komersial Sehingga total 360 juta untuk 4 orang 360 juta untuk 4 orang Bagaimana bisa biaya naik pesawat jet pribadi Kaisang Distarakan dengan naik pesawat komersial KPK tidak menghitung biaya sewa pesawat jet pribadi Dan biaya aftur artinya KPK percaya saja dengan klaim Nebeng ala Kaisang Sungguh teramat jenaka Jika nanti dikategorikan sebagai gratifikasi pun Kaisang dengan mudah akan mampu membayarnya Toh cuma 360 juta rupiah Biaya cukai juga tak kalah jenaka Viral di media sosial saat Kaisang dan Erina Turun dari pesawat di bandara Adis Marmo Boyolai sepulang dari Amerika Yang langsung dijemput mobil Di area dalam bandara Bagaimana bisa perang-perang bawaan Rombongan Kaisang tidak diperiksa Di tempat lazimnya biaya cukai Titik kulminasi dari kejenakaan Kaisang Jika nanti KPK benar-benar percaya Klaim nebeng ala Kaisang Utrabungsu Presiden Jokowi itu Hanya diwajibkan mengembalikan Gratifikasi 360 juta rupiah kekas negara KPK tanpa menelisik motif geng Y Memberikan nebengan jet pribadi kepada Kaisang Inisial Y pun akan menguap Begitu saja Sebagaimana inisial T Dalam kasus judi online tempoh hari Terima kasih